Halo, kami dari Adigana Perkasa Mandiri. Untuk kesempatan kali ini, kami ingin mereview sebuah gas detector yang cukup unik, terbaru, terkini, dari Honeywell. Dengan nama BW Regret. Jadi, untuk jenis gas detector ini adalah transportable. Jadi, alat ini basically portable, tapi difungsikan sebagai fixed system, yaitu untuk keperluan area monitoring. Jadi, alat ini kita akan bahas mulai dari exteriornya, dari materialnya. Materialnya untuk alasnya ini sangat kokoh, dengan berbagai desain yang sangat kekar, dan benar-benar diperhitungkan untuk kekuatannya. Dari materialnya, menggunakan semacam rubber, ini hampir sama seperti safety cone. Safety cone itu hingga terlindas mobil pun tidak akan rusak. Jadi, sama. Ini, bahannya rubber. Dengan ada logo Honeywell besar, satu warna, berwarna kuning. Jadi, kuningnya ini dok, tidak mengkilat, tapi untuk tulisan Honeywellnya dibikin mengkilat. Untuk main bodinya, yang berwarna hitam ini menggunakan polikarbonat. Jadi, analoginya polikarbonat itu seperti bemper mobil. Jadi, ada mobil yang two-tone color. Bumpernya biasanya tidak dicat, hanya warna hitam saja. Hitam doff, polos, tanpa dicat. Nah, itu seperti itu, bempernya. Jadi, untuk durability, untuk tahan matahari, tahan hujan, sangat tahan. Jadi, tidak akan getas untuk materialnya, untuk bahannya ini, plastiknya. Sampingnya ini menggunakan stainless, brush stainlessnya sangat mewah. Ini sangat mewah untuk bahan stainlessnya. Dengan ada beberapa titik penguat. Jadi, kunci L, apa, baut L ini. Dari stainless juga. Dan di atasnya juga, ada 4. Kita akan bahas dari belakang. Alat ini mampu hingga membaca 6 gas. Jadi, terlihat dari lubang sensornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, alat ini sensornya bekerja secara independen. Jadi, tidak menggunakan dual-tox. Yang satu sensor untuk membaca 2 gas. H2S dan CO. Biasanya begitu. Tapi, alat ini independen sendiri-sendiri. Dilengkapkan dengan pump. Karena unit yang kami punya, sistemnya drawing pump. Bukan yang difusi. Jadi, ada 2 tipe. Ada yang difusi, ada yang pump. Jadi, yang kami punya kali ini adalah yang pump. Dan wireless. Jadi, dia ada wireless, ada non-wireless juga. Kami punya yang wireless dan pump. Dan ada berbagai macam tertera sertifikat dan serial number. Di bodi ini. Dengan menggunakan tag clad dari stainless juga. Standar. EXIA. T4. Standar. Sangat standar untuk oil and gas. Dan hazardous area. Jadi, bisa di zona 0. Jadi, benar-benar di hazardous area. Untuk tampilan belakang. Ada 2 buah lampu LED. Dengan nyala yang sangat bagus. Jadi, sistemnya seperti simulasi. Berjalan gitu. Seperti lampu sendnya mobil mewah. Jadi, berjalan begitu. Jadi, sangat memikirkan estetikanya. Engineer dari BW Recreate ini. Di belakangnya juga ada tulisan dengan lambang Honeywell. Kecil dan BW Recreate. Kalau di depannya tadi, Honeywell besar. Dan ada sounder bagian belakang. Sounder. Sounder ini cukup keras. Bisa kekerasannya 108 dB. Speknya. Nah, di sini ada 420 miliampere. Input. Bukan output. Jadi, apabila kita punya device dengan koneksi 420 miliampere. Bisa. Jadi, satu device. Tapi hanya satu device. Masuk. Nanti akan ditampilkan di monitornya. Di LCD depan. Jadi, device kita akan bekerja. Misalnya, pengukur kilometer, pengukur tekanan, suhu, segala macam. Bisa. Masuk. Bekerja 420 miliampere. Ada switch. Switch ini adalah relay. Jadi, ada tiga relay. Bisa difungsikan berbagai macam kemauan dari user. Ada relay. Jadi, relay out. Bisa untuk sounder. Bisa beacon. Bisa segala macam. Lampu atau mau shut off valve. Segala macam. Atau shut off power. Bisa. Jadi, bisa NCNO. Ininya. Relay-nya. Terus, ada serial. Serial ini digunakan untuk... Seperti wind direction atau wind speed. Jadi, itu opsional. Honeywell menjual. Tapi kami belum punya contohnya untuk saat ini. Jadi, untuk di lapangan. Karena alat ini kan digunakan di outdoor. Di lapangan. Jadi, pasti membutuhkan arah mata angin dan kecepatan angin. Untuk pengukuran gas detector. Untuk keakuratan di area tersebut. Dan alat ini untuk local area monitor. Untuk bagian sampingnya. Di sini ada logo Honeywell. Cukup bagus. Finishing-nya. Ada antena. Untuk wireless-nya. 2,4 GHz. Alat ini one push button ya. Sini terlihat tombolnya. Kuning. Berbahan rubber. Tapi rubber keras ini. Nggak akan jebol. Ini. Dan ada charger. Ada 2 jenis charger. Yang dapat dari pabrikan saat kita membeli unit ini. Adalah charger yang safe area. Jadi, alat ini di charge harus di lokasi yang tidak ada bocor gas. Di safe area. Kalau misalnya user mau menggunakan charger yang di tempat hasardus. Jadi, harus beli lagi charger yang hasardus area. Untuk yang sebelah kanan ini. Nah, bagian depannya juga terdapat 2 buah macam. 2 sounder. Maksud kami. Tadi kan di belakang. Ini depannya. Depannya ada 2 nih. Atas bawah. Makanya tidak heran. Suaranya sampai 108 dB. Dan ada 2 buah lampu juga. Jadi, sistem simulasi juga. Dia berjalan. Lampunya. Oke, kita akan pencet layarnya. Layarnya terdapat jam. Ada jam di bagian kiri. Ada bar signal. Jadi, kekuatan signalnya ke controller. Ada bluetooth. Ada lambang bluetooth. Ada kipas. Dan ada baterai. Di bawah ini. Ada lambang botol. Ini ada centang. Tanda centang. Menandakan kalau alat ini sudah terkalibrasi. Dan ada lambang hard. Tetap kedip. Berarti alat ini dan kondisinya sedang keadaan normal. Dan proper untuk bekerja. Bekerja. Ada lambang botol putih ini. Botol putih. Ini bump check. Jadi, alat ini sudah terbump check. Dengan baik. Ada centangnya. Terus, ini ada lambang koneksi. Sebelah kanannya ini ada lambang koneksi. Untuk 2,4 GHz. Apabila koneksi putus. Lambangnya ini akan berubah menjadi warna merah. Nah, ini kondisinya normal. Makanya dia tetap berwarna putih. Dan ada gambar diskette. Ini untuk penyimpan data. Jadi, alat ini terus menyimpan data. Jadi, masih ada space untuk menyimpan data. Di sini, alat yang kami punya adalah 4 jenis gas. Jadi, mendeteksi 4 gas standar. CO. CO yang kami punya ini range-nya 0-2000 ppm. Kami memasukkan CO yang high range. Sengaja untuk proper di lapangan. Oksigen-nya standar 0-30% LIL. Eh, sorry. 30% volume. Nah, membaca dengan normal 20,9. H2S-nya ini kami 0-100 ppm. Di sini terbaca 0. Jadi, tidak ada H2S. Untuk CH4-nya ini yang sangat unik. CH4-nya menggunakan persen volume. Jadi, range-nya yang kami pilih untuk CH4-nya ini 0-100% volume. Jadi, persen volume itu adalah persen untuk kadar gas maksimal. Jadi, bukan persen LIL lagi. Jadi, 100% volume untuk gas-nya. Tombolnya ini kalau kita pencet ada kode Bluetooth. Bump test interval. Ini ada span konfirmasi. Span apa ya? Data-data untuk span. Jadi, kami telah setting untuk CO H2S O2-nya. Di silinder 2. Botol 2. Di sini, test result-nya. Tertera. Ini TWR reading-nya. Style reading. Ini peak-nya. Yang pernah... Dia jadi merekam datanya. Yang pernah terkena gas-nya. Ini temperature, humidity di sekitar lingkungan. Ini relay yang tadi sempat kami sebutkan. Relay 1, 2, 3. Jadi, ini bisa dirubah-rubah. Volt alarm, high alarm. Mau andal taruh di relay 1, relay 2, relay 3. Ini bisa network summary. Next calibration. Sensor range. Correction factor. Set point. Authorization. Oke. Pause. Oke. Untuk ketahanan baterainya. Baterainya ini bisa sampai 8 minggu. Jadi, sekitar 2 bulan untuk masa pakai alat ini. Alat ini telah kami nyalakan sekitar 1 minggu. Sudah 1 minggu. Ini tidak pernah kami matikan. Alat yang kami review ini. Jadi, ini hari ke-7. Alat ini sudah nyalakan. Dan dengan masa charger cukup panjang. Sekitar 18 jam. Tapi, sangat sepadan dengan masa pakai dari baterainya. Dia bisa close loop. Close loop itu artinya bisa digunakan 2, 3, 4 unit ini dan saling berhubungan. Itu close loop. Dan remote monitoring. Seperti yang kami utarkan. Bisa ke controller. Ini yang paling penting. One push button untuk alat ini. Jadi, alat ini dimensinya dengan lebar 40 cm. Ketinggian 50 cm. Setengah meter. Dan tebalnya 30 cm. Jadi, cukup proper di lapangan untuk besarnya. Pesaingnya mungkin lebih kecil bodinya. Dengan berat. Berat sekitar 8 kg ini. Alat ini. Data logging ya. Complete gas sensor dan instrumen. At least 4 bulan. Di 1 menit interval. Jadi, bisa 1 menit interval. Jadi, untuk alarmnya nanti bisa kelihatan dari lampu ini. Untuk fall alarm dia berwarna kuning. Untuk low alarm dan high alarm dia berwarna merah. Kami bisa coba kan ya. Paling gampang kita akan menyalakan alarm dari O2. Nah, berwarna merah. Di sini, tertera 19,5 dan merah. Layarnya langsung menyala sendiri. Alarmnya bisa latching non-latching. Jadi, bisa dimatikan. Atau dia bisa mati sendiri. Itu bisa di setting di program di handphone bluetooth nantinya. Untuk pilihan sensornya. Ini yang sangat menarik dari alat ini. Karena alat ini difungsikan untuk outdoor. Jadi, butuh ketangguhan lebih dibanding gas detector pada umumnya. Jadi, untuk sensor gas combustible-nya. Ada pilihan infrared. Jadi, infrared-nya itu ada yang normal. Ada yang overrange. Jadi, yang normal itu 0-100% LEL untuk infrared-nya. Tapi, yang kami gunakan dengan tipe yang lain. Jadi, 0-100% volume. Jadi, lebih tinggi lagi untuk pembacaan untuk gas combustible. Dengan, untuk katalitiknya standar. 0-100% LEL. Tapi, katalitik ini mempunyai kelemahan adalah dia akan makan power yang sangat besar. Jadi, baterainya akan boros. Mungkin tidak akan sampai 8 minggu untuk masa pakainya. Apabila menggunakan yang katalitik bit. Untuk karbon dioksidanya, CO2, ada dua pilihan. Ada yang sampai 100 ppm atau 5% volume. Ada, pilihan kedua, ada yang extra range. Jadi, 0-100% volume. Jadi, itu range yang sangat tinggi. Jadi, maksimal gas mengukur itu. 100% volume. Jadi, terus ada lagi. Alat ini bisa VOC atau sensornya PID. Dengan range 0-2000 ppm. Dan, CO. Carbon Monoxide. Jadi, dengan range. Ada dua range. Ada yang 0-500 ppm. Ada yang 0-2000 ppm. Tergantung user. Biasanya, untuk outdoor sih, kita pakai yang 2000 ppm. Karena akan lebih tinggi pembacaannya. Terus, ada lagi. Ini yang menarik. Yang jarang dimiliki oleh brand lain. Carbon Monoxide yang hidrogen resistant. Biasanya hidrogen itu berpengaruh terhadap Carbon Monoxide. Jadi, apabila ada gas hidrogen bocor. Carbon Monoxide juga akan merespon. Dia akan naik juga. Sehingga memberikan pembacaan palsu. Seperti itu. Jadi, ada tipe sensornya yang Carbon Monoxide-nya hidrogen resistant. Jadi, apabila ada hidrogen bocor. Carbon Monoxide tidak akan merespon. Jadi, Carbon Monoxide hanya akan merespon gas dari Carbon Monoxide itu sendiri. Dengan range 0-1000 ppm. Untuk H2S-nya. Ada yang normal. 0-100 ppm itu standar. Ada yang extra range. 0-1000 ppm. Itu cukup tinggi untuk H2S. 0-1000 ppm. Jarang ada brand lain yang range-nya setinggi itu. Ada bisa SO2. SO2 standar. 0-20 ppm. Oksigen standar 0-30% volume. NO nitric oxide. 0-250 ppm standar. Ada NO2 nitrogen dioxide. 0-20 ppm standar. Ada hidrogen cyanide. Jadi, HCN. 0-50 ppm. Ada ammonia. MH3. 0-100 ppm. Dan ada klorin. Bisa klorin. CL2. 0-50 ppm. Oke. Yang tadi kami sampaikan. Jadi, BWRigrate itu kami konekkan ke controller. Tanpa menggunakan kabel. Jadi, menggunakan signal wireless. 2,4 GHz. Jadi, ini datanya. Jadi, ada CH4. H2S. O2. CO. Dengan masa baterai 70%. Ada serial number. Jadi, cukup detail. Pembacaannya. Di unit ini. Nah, kita akan tarik data lock-nya. Yang tadi. Kan sempat kita nyalakan oksigennya. Oksigennya. Lihat. Tanggal 5 bulan 9 2020. 19,5%. Langsung terekam oleh monitor. Berwarna merah. Untuk oksigennya. Oksigennya. Itu. Jadi, ini ke controller. Nanti kami akan bahas untuk connect ke handphone. Ya, jadi untuk di handphone. Jadi, kita akan download dulu. Jadi, dia akan mendownload dari data yang ada di device. Jadi, di BW Recreate ini. Ke handphone. Jadi, ada settingan tanggal. Jam. Bahasa. Apabila kita mau melakukan pengaturan. Kita pencet yang pensil itu. Lampang pensil di sebelah kanan atas. Nah, ini bisa kita rubah-rubah bahasanya. Bahasanya cukup komplit dari semuanya. Tapi, hanya yang berwarna hitam ini saja. Yang bisa dipilih. Alarm tipenya. Tadi, seperti kami sampaikan. Bisa latching atau non-latching. Atau reset atau latch. Bassernya. All on atau light only. Jadi, bisa dimatikan suaranya. Apabila terlalu berisik di indoor. Apabila digunakan indoor. Ini ada security beep. Jadi, bisa kita on. Jadi, per 2 detik dia akan nyala. Soundernya beep. Mati. Beep mati. Tapi, kita off. Ini settingannya. Ini site ID-nya. User ID. Bisa dirubah. Ada backlight option. Bisa auto atau manual. Jadi, bisa nyala terus atau kita matikan. Ada LCD mode. Ada negative positive. Confidence LED. Jadi, yang lampu hijau tadi. Yang jalan kedap-kedip. Itu bisa kita atur. Inter. Interly flash intervalnya. Ini tersetting 3 detik. Ada power on message. Kita bisa taruh message-nya. Misalnya, site di A. Site B gitu. Bisa. Atau detektor A, detektor B. Ini ada password-nya. Kita bisa kasih password. Passcode. Untuk masuk ke Bluetooth. Jadi, kita menggunakan 0,4 kali ini. Standar dari manufaktur. Kita bisa ubah sendiri. Tergantung user. Ada oxygen mode. Mau normal atau inner mode. Jadi, inner low. 4. Range 4% sampai 6%. Ada inner high. Jadi, 6%. Pump information-nya high. Bisa kita mau high atau low. Bisa. Ada policy enforcement. Maksudnya, bisa kita force calibration. Jadi, alat ini kalau kita force calibration. Tidak bisa dipakai. Apabila unit-nya, masa kalibrasinya habis. Jadi, harus kita kalibrasi. Kalau tidak, tidak bisa dipakai. Ada juga force bump. Itu juga harus di-bump. Terus, ada zero at start. Jadi, melakukan menetralkan sensor. Pembacaan untuk start. Tapi, tidak boleh di ruangan atau area yang ada gas untuk starting dari unit-nya. Apabila kita klik zero at start. Average type. Ada relay configuration yang sempat kami sampaikan sebelumnya. Ini kita bisa atur semua. Relay 1, relay 2, relay 3. Ada DC security. Terus, ini untuk settingan wireless-nya. Yang untuk controller tadi. Pan ID-nya standar. Manufaktur 999. Kita bisa atur. Bisa kita rubah. Channel-nya kita bisa rubah. Interval bisa rubah. Off network alarm bisa dirubah. Network mode-nya juga bisa dirubah. Data lock option. Jadi, ada minimum, maximum, average, real time. Jadi, bisa di atur semuanya. Lock mode. Memory full action. Bisa. Lock interval. Bisa. 60 detik ini. Sensor data lock. Jadi, sensornya ini tadi kami lupa sebutkan. Jadi, sensornya menggunakan smart sensor. Jadi, smart sensor itu ada PCB kecil. Jadi, seperti ada otaknya di kaki sensor itu untuk mendeteksi sensor. Jadi, apabila kita ingin menambah sensor, kita cukup beli sensornya aja. Langsung unitnya mendeteksi dengan, langsung dengan tepat. Sensor yang kita pasang. Itu namanya smart sensor. Ada gas info. Nah, ini yang kita bisa custom untuk nama gasnya, kadar gasnya. Kita bisa custom di sini. Sensor information di sini. Sensor informationnya. Kita bisa enable atau disable. Jadi, kita bisa matikan. Seandainya kita hanya butuh satu sensor aja. Kita matikan tiga-tiganya itu bisa. Nah, serial number sensor tertera karena dia smart sensor. Dia akan terdetect. Calibration interval kita bisa rubah. Maksimum 365 hari. Nah, ini untuk settingan yang CA4. Ini settingan H2S. Ini settingan untuk oksigen. Ini settingan untuk CO. Berhubung karena sensor yang kami pasang adalah 4 sensor. Dan ini ada temperaturnya. Bisa diatur Celsius atau Fahrenheit. Electrochemical. PPM. Bisa miligram per meter kubik. CO2. Bisa PPM. Persen volume. Atau auto. Auto itu bisa kedua-duanya dia. Speednya. Millisecond. Millisecond. Millimeter per hour. Meter per second. Sorry. Bukan millisecond ini. Currentnya miliamper. Bisa persen. Bisa PPM. Untuk input tadi current itu. Input miliamper. Bisa menggunakan single calibration atau multi calibration. Kita tinggal chat bank. Kita menggunakan gas yang mana. 420 miliamper. Range nya. 20. Low alarm. Jadi alarm nya juga. Ini kita bisa atur semau kita. Ini low nya. 10. High nya. 16. Gitu. Oke. Ini remote calibration. Jadi kita bisa mengkalibrasi secara remote. Dari handphone. Tinggal kita lihat. Ini botol 2. Konfirmasinya. Apa gas nya. Co. H2s. O2. Jadi kita bisa langsung action ke kalibrasi ini. Ini. Jadi. Kita tinggal pencet continue. Baru. Bisa masuk. Jadi alatnya akan teremot langsung. Dan kita tinggal pasang silinder gas nya. ini. Ini. Dan ada remote calibration record. Ini dia. Ini ter-record. Ini pernah kita. Apa. Zero calibration nya pas. Tapi calibration nya kita skip. Jadi dia akan. Akan. Ter-record juga. Ini calibration yang. Kami lakukan. Kami lakukan. Kemarin. Jadi ada. Ada. Status nya. Calibrasi pas. Zero calibration pas. Report nya. Juga langsung bisa. Diprint. Dari handphone. Jadi. Ini. Sertifikat. Kalibrasi nya. Dari unit ini. Sangat. Futuristik. Sangat. Sangat. Mudah. Sangat. Sangat. Tangguh. Alatnya. Dengan. Kemampuan. Terkini. Kami rasa. Hanya. Brand ini. Yang. Saat ini. Mencapai level. Seperti ini. BW Honeywell Regret. Jadi. Sekian. Dari kami. Untuk. Review yang cukup panjang. Dari. Dari. fred eles. Tampak. Bping. Tampak. Terima kasih telah menonton!